Jokowi yang sedang menghadiri acara rembuk relawan wali kota Medan, Bobi Nasution, dilempari sandal dan air mineral oleh seorang wanita. Wanita tersebut terlihat begitu emosi ketika ingin menyampaikan sesuatu ke Jokowi. Dirinya terdengar berteriak meminta keadilan. Hal ini sontak membuat Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres langsung mengamankan si wanita tersebut. Diketahui sosok wanita tersebut adalah Roida Tampu Bolon. Ia beralamat di Bandar Klipa, Percut Seituan, Deli Serdang. Pada 27 Oktober 2021 silam, Roida pernah diserahkan Polda Sumatra Utara atau Polda Sumut ke Dinasosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Kala itu, Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan terlantar. Hal ini termuat dalam Surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Roida diketahui pernah viral pada 2018 silam, susah memviralkan aksi Pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Diberitakan insiden Jokowi dilempar sandal dan air mineral terjadi saat ia berkunjung ke Gedung Serbaguna, Deli Serdang. Di tengah kerumunan, tiba-tiba Roida Tampu Bolon merangsat dan berusaha menerobos pengamanan Jokowi. Ia lantas menyeramkan air mineral dan melempar sandal untuk menarik perhatian rombongan Jokowi. Air yang disiramkan Roida diketahui sempat mengenai Pas Pampres. Pas Pampres pun berusaha menanyakan maksud Roida menyiramkan air. Roida lantas menegaskan ia ingin meminta keadilan pada Jokowi. Mengetahui aksi Roida yang rusuh pas Pampres membawanya menjauh dari rombongan Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!